Alhamdulillah 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 Jemaah Masjid Baytul Muttakin Yang dimulakan oleh Allah Alhamdulillah Kita akan Lanjutkan ngaji kita pada Pagi Hari ini Kita akan Bahas Peristiwa yang Banyak diperingati Pada bulan Orojab Nah yaitu Peristiwa Isra' Mi'raj Nah kita akan lihat Peristiwa ini tentu Karena ini adalah masalah keagamaan Kita Lihat dari perspektif Keagamaan Dari Al-Quran Maupun Hadis Dan kemudian bagaimana Fenomena ini Juga dipahami dari perspektif Ilmu pengetahuan Khususnya Astronomi dan Fisika Nah Karena Ini Merupakan fenomena yang Fenomena peringatannya adalah Sebuah yang rutin Setiap tahun Dan Sesuai dengan perkembangan IPTEC Maka Selalu ada perkembangan yang mengikuti Untuk Yang saat ini Juga berkembangan Juga viral Video Terkait dengan Merod Yang dikaitkan dengan Black Hole Yang nanti juga akan Saya singgung Di pembahasan ini Nah Tadi di dalam Muka Dima Saya bacakan Ayatnya Yaitu Ayat pertama Surah Al-Isra Surah Ke 17 Maha suci dia Yang telah Memperjalankan Hambanya Di waktu malam Dari Masjid Al-Haram Ke Masjid Al-Aqsa Yang kami berkahi Di sekelilingnya Untuk Kami perlihatkan Tanda-tanda kami Sesungguhnya Dia yang Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Nah Di antara kita Ada yang memahami Bahwa Surat Al-Isra Ayat 17 Ayat 17 Ayat pertama Surat 17 Itu hanya Berbicara tentang Perjalanan Isra Sedangkan Tentang Mi'rat Itu ada Surah Yang lain Khususnya Ketika Kemudian Rasulullah Mencapai Sidratul Muntaha Tetapi Kalau kita Lihat Di dalam Tafsir Misalkan Tafsir Terbaik Yang langsung Kita rujuk Yaitu Ibnu Kasir Maka Penjelasan Lengkap Tentang Mi'rat Itu Diberikan Di dalam Surah Al-Isra Ayat pertama Ini Nah Kalau kita Simak Dengan cermat Ayat ini Ya Dan yang kita Pahami secara umum Dari peristiwa Isra Mi'rat Ini Yaitu Perjalanan Hamba Ya Ini Rasulullah Sallallahu Assalam Dari Masjid Al-Haram Ini Fotonya Ya Jadi Ibu bapak Yang sudah Umroh Atau Haji Sambil Mengenang Kembali Ketika Berada Di Sendar Ini Masjid Al-Haram Atau Oh Ya Ya Jadi Di Tengahnya Itu Ada Ka'bah Ya Nah Ilal Masjid Al-Aqsa Nah Jadi Ini Perjalanan Dari Masjid Al-Haram Ke Al-Aqsa Betul Maqnis Di Palestine Ini Ibu bapak Jadi Ini Adalah Perjalanan Horizontal Nah Sehingga Disini Sebentar Kemudian Setelah Melakukan Sholat Kemudian Rasulullah Melanjutkan Perjalanan Ke Sidratul Muntahang Jadi Ini Adalah Perjalanan Naik Mi'raj Jadi Tangga Naik Mi'raj Seperti itu Dan Kemudian Kembali Dan Ini Terjadi Dalam Waktu Sebagian Malam Jadi Bukan Pada Keseluruhan Malam Nah Inilah Pemahaman Umum Kita Tentang Isra Mi'raj Ini Pemahaman Yang Umum Jadi Perjalanan Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aksa Dilanjut Naik Ke Langit Lapis Tujuh Kemudian Mengerima Perintah Sholat Setelah itu Baru Kembali Dan itu Terjadi Hanya Dalam Waktu Semalam Tepatnya Sebagian Malam Begitu Nah Maka Pertanyaannya Perjalanan Malam Yang Seperti Apa Begitu Ya Mari kita Merenung Sebentar Sebab Seringkali Pikiran Kita Atau Bayangan Kita Terhadap Isra Mi'raj Itu Bayangan Sekilas Saja Dan Juga Seringkali Mengatasnamakan Ilmu Pengetahuan Tapi Rancu Memahami Ilmu Pengetahuannya Nah Karena Itu Pada Ngaji Pagi Ini Saya Akan Mencoba Meng Clear Persoalan Persoalan Yang Banyak Berkembang Terkait Dengan Isra Mi'raj Ini Nah Kemudian Bagaimana Perjalanan Itu Dilakukan Dan Yang Tidak Kalah Penting Adalah Mengapa Harus Malam Dan Tentu Pesan Apa Yang Akan Disampaikan Oleh Peristiwa Isra Mi'raj Ini Atau Membawa Tanda Apa Begitu Ini Untuk Semua Orang Termasuk Khusususnya Ilmuwan Dan Mengapa Pada Ngaji Ini Sekarang Saya Bawa Balon Tadi Yang Ditiupkan Oleh Adik Kecil Ya Makasih Itu Jadi Saya Sengaja Bawa Balon Kemarin Belanja Di Saakina Dua Bungkus Balon Karena Balonnya Gampang Sekarang Pun Bawa Lebih Dari Satu Gak Bersan Gak Bersan Jadi Saya Akan Jelaskan Supaya Mudah Memahaminya Nanti Nah Jadi Perjalanan Malam Tadi Anggap Saja Ini Misata Ruang Anggasa Jadi Kita Pakai Bahasa Kita Dulu Karena Kita Pakai Bahasa Agama Seringkali Bahasa Yang Gak Sepenuhnya Tepat Sehingga Kemudian Itu Tetap Dalam Perspektif Yang Kita Pahami Karena Itu Mari Kita Bicara Dulu Dalam Bahasa Yang Ringan Dalam Perspektif Yang Mudah Yaitu Kita Sekarang Wisata Ruang Anggasa Nah Di dalam Perjalanan Ini Ada Satu Hal Yang Kurang Tadi Yang Belum Saya Sebutkan Dan Saya Perlu Merujuk Penjelasan Yang Juga Ada Di Dalam Tafsir Tafsir Yaitu Me Rapsini Perjalanan Bersama Malekat Jibril Mengendarai Burok Pada Waktu Ngaji Yang Lalu Ketika Kita Membahas Surah Al-Baqarah Ayat 19 Nah Kita Sempat Membahas Kata Albar Di Langit Yang Gelap Itu Nah Albar Itu Berasal Dari Kata Albarik Waddo Jadi Kilat Kilatan Dan Cahaya Begitu Dan Dari Kata Albarik Ini Juga Kemudian Wamin Hul Burok Dan Dari Kata Albarik Itu Kata Burok Berasal Apa Itu Burok Batun Rokibaha Rasulullah S.A.W. Laylat Al-Usri Yabih Jadi Hewan Yang Dengannya Baginda Rasulullah Itu Mengendarai Di Malam Isra' Mi'rachid Nah Jadi Ini Ada Di Dalam Kitab Nafsir Al-Qurtubi Gitu Jadi Saya rujuk Bahwa Albarik Kendaraan Atau Hewan Yang Dinaiki Dikendari Rasulullah Itu Berasal Dari Kata Albar Kilat Cahaya Nah Maka Kita Punya Pegangan Sekarang Perjalanannya Berarti Perjalanan Yang Katakanlah Itu Diwakili oleh Simbol Cahaya Kendaraan Dengan Simbol Cahaya Karena Disini Hewan Tapi Berasal Dari Kata Cahaya Ini Agak Susah Saya Berimajinasi Saya Belum Sempat Mencari Penjelasan Versi Mufasir Hewan Yang Terbuat Dari Cahaya Kira-kira Seperti Apa Kalau Hewan-hewan Yang Kita Pahami Ini Kan Hewan-hewan Yang Terbuat Dari Tanah Seperti Halnya Kita Tapi Burol Yang Berasal Dari Kata Kilat Yang Bermakna Cahaya Nah Hewannya Seperti Apa Kalau Di Masyarakat Kita Merujuk Gak Ketua Kitab-kitab Klasik Apa Yang Kemudian Dipahami Masyarakat Kita Burok Itu Kuda Bersayang Kuda Terbang Nah Ini Biasanya Bisa Kita Dapatkan Di Pasar-pasar Gambar Ini Poster-poster Ini Kalau Di kampung Saya Di kampung Haraman Sember Yang Memang Masyarakatnya Sebagian Madura Bahkan Sering Tempel-tempel Di ruang Tamu Jadi Burok Dipahami Seperti Itu Kuda Bersayap Bayangkan Kalau Kemudian Rasulullah Naik Kuda Bersayap Saya Juga Agak Sulit Memahami Itu Nanti Kesulitannya Akan Saya Ceritakan Juga Supaya Pemahaman Kita Menjadi Utuh Nah Mari Sekarang Berbicara Dari perspektif Sains Dulu Anggap Saja Rasulullah Itu Memang Bergerak Dengan Hewan Yang namanya Burok Yang Yang berasal Dari Kata Kilat Sehingga Kemudian Kecepatannya Adalah Kecepatan Cahaya Hal pertama Yang harus Kita ketahui Begitu Kita Berbicara Ilmu Pengetahuan Maka Kita Harus Sepakat Dulu Bahwa Kecepatan Cahaya Itu 300 1000 Kilometer Per detik Itu yang Setara Dengan Kalau Dia bisa Berputar Mengelilingi Bumi Maka Dalam Waktu Satu Detik Cahaya Itu bisa Mengelilingi Tujuh Setengah Kali Keliling Bumi Itu Saking Cepatnya Tapi Banyak Di antara Kita Orang Orang Kita Itu yang Kemudian Mengatakan Bahwa Kecepatan Cahaya Itu Bisa Jauh Lebih Jauh Nah Kalau Sudah Mengatakan Seperti Itu Artinya Sudah Keluar Dari Kontek Ilmiah Dengan Kata Lain Itu Bidah Ilmiah Bidah Dalam Dunia Ilmu Jadi Jangan Pernah Mengatakan Bahwa Kecepatan Cahaya Lebih Dari 300 Ribu Kilometer Beretik Bahkan Dari Sekian Zuta Karena Saya Juga Pernah Menerima Ini Baktu Pengajiannya Juga Via Zoom Gak Ada Kecepatan Cahaya Lebih Dari Itu Gak Ada Ilmuwan Di Muka Bumi Itu Yang Menerima Konsep Bahwa Kecepatan Cahaya Lebih Dari Itu Sampai Hari Ini Jadi Kalau ada Orang Yang bicara Kecepatan Cahaya Lebih Dari Itu Berarti Sudah Keluar Dari Penjelasan Ilmiah Itu Penjelasan Suka Suka Karena Suka Kita Juga Bisa Suka Suka Tidak Mendengarkan Mending Kita Tinggalkan Saja Nah Kemudian Perjalanan Ke ruang Angkasa Jadi Mari kita Membayangkan Jagat Raya Kita Nah Ini Bumi Kita Bumi Kita Ini Yang Jari-jarinya 6.371 Kilometer Ini Kalau Diletakkan Di sistem Tata Surya Kita Posisinya Di Sini Bersama 7 planet Yang Lain Nah Sistem Tata Surya Kita Berada Di Sini Kalau Ini Dikaitkan Dengan Galaksi Bimu Sakti Bimu Sakti Ini Jadi Di Apa Ini Seperti Di Pinggirnya Begitu Nah Kemudian Ini Adalah Kumpulan Galaksi Kumpulan Galaksi Kumpulan Kumpulan Galaksi Itu Kemudian Berkumpul Lagi Dalam Cluster Dan Cluster Di Sini Nah Ini Untuk Menggambarkan Ukuran Dari Jagat Raya Kita Secara Kualitatif Begitu Nah Kemudian Masalah Yang Berikutnya Adalah Begini Ketika Kita Ketika Seorang Kiyai Atau Seorang Ustadz Menerjemah Menjelaskan Bahwa Me'rat Baginda Rasulullah Itu Ke atas Ke langit Gitu Ya Ini Bukan Berarti Kemudian Tidak Ada Masalah Gini Jadi Bisa Jadi Tadi Malam Misalkan Pada Saat Yang Bersamaan Itu Ada Dua Peningatan Israq Me'rat Yang Satu Disini Malam Hari Yang Satu Lagi Di Amerika Tentu Itu Siang Hari Gitu Kan Ya Karena Peringatannya Di Sekolah Misalkan Di Sekolah Islam Di Amerika Itu Dilakukan Pada Siang Hari Karena Selisihnya Sekitar 12 jam Selisih Waktunya Nah Itu Artinya Ketika Kita Menunjukkan Sana Maka Yang Orang Amerika Itu Itu Akan Menunjuk Atasnya Sini Jadi Pertanya Kemana Gitu Kan Ini Kalau kita Mau bicara Dari perspektif Ilmu Jadi Harus Agak Hati-hati Kan Jadi Nggak Ketemu Maksud Saya Nanti Kalau Ada Ketemu Anak Yang Kritis Karena Media Sekarang Sudah Memungkinkan Seseorang Anak Itu Membaca Dari sumber Manapun Maka Ustadznya Juga Harus Mengantisipasi Jangan Ditanya Nggak Paham Kemudian Marah-marah Ustadz kok Marah-marah Harusnya Puasa dulu Ustadznya Latihan Dulu Riadoh Dulu Supaya Lebih Sabar Nah Itu Masalah Yang lain Nah Kemudian Perjalanan Dua tahap Tadi Dari Al-Haram Ke Al-Aqsa Jaraknya Sekitar 1250 Kilometer Kalau Dengan Kecepatan Cahaya Memang Bisa cepat Hanya Kelebatan Belum Kedipan Mata Kemudian Dari itu Dilanjut Naik Cuma Naiknya Seperti Kemana Ini Ini Tentu Sifatnya Majas Atau Simbolik Jadi Ini Perjalanan Dua tahap Kita Pahami Dulu Nah Sekarang Kita Lebih Jauh Lagi Membayangkan Kapan Perjalanan Itu dimulai Perjalanan Itu dimulai Kapan Ambil Saja Yang aman Itu Baqda Isha Jadi Sudah Selesai Sholat Isha Anggap Saja Yang Netral Isha Sudah Wiritan Dan lain-lain Ambil Jam 8 Mulai Dan Kemudian Balik Ke sini Balik Ke Masjid Itu Menjelang Subuh Menjelang Subuh Nah Untuk Jam kita Kira-kira Jam 4 Supaya Ada Siap-siap Yang lain-lain Jadi Perjalanannya Nah ini Berapa jam Ini Bapak Ibu Jam 8 Malam Sampai Jam 4 Pagi Itu Berapa jam 8 Dan Namanya Perjalanan Kan Polak-balik Berarti Dua arah Jadi Kita hitung Dulu Ketika Baginda Rasulullah Salat Al-Aqsa Kemudian Ketemu Allah Di Sidratul Muntah Waktunya Gak usah Kita hitung Dulu Kita Murni Menghitung Perjalanannya Jam Pula-balik Berarti Sekali Jalan Berapa jam 4 jam 4 jam Jadi Jam 8 Malam Sampai Jam 12 Kemudian Balik Sampai Jam 4 Itu ya Ini pelan-pelan Kita memahaminya Supaya kita punya Gambaran yang Lebih baik Dan tadi Perjalanannya naik apa tadi Burok Al-Bark Dengan Al-Bark Ketipatannya adalah 300 Ribu Kilometer Per detik Anggap Begitu Kita mau Jelasikannya Secara ilmiah Berarti Selama 4 jam Itu Rasulullah Menempuh Jarak 4 jam 1 jam 60 menit 1 menit 60 detik 1 detik 300 ribu Kilometer Berarti Dalam waktu 4 jam Itu menempuh Jarak 4 miliar 320 juta Kilometer Waduh Menurut kita Waduh Menurut kita Kita kan mau bicara Kita mau Beritahu Itu Ya Untuk dulu Jadi Dalam waktu 4 jam tadi Rasulullah Menempuh Jarak 4 miliar 320 juta Kilometer Nah Bulan Cuma Perumat 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 Lewat Lewat Tuh Jadi Kalau Nah Ini Kalau Apuluh 11 Butuh Waktu 10 jam Pesawat Komersial Butuh Waktu 385 jam Itu setara Dengan 16 hari Untuk kebulan Jadi Kalau kita Naik Garuda Yang Kecepatannya Kiro-kiro Kilometer Perjam Ya Anggap Saja Bahan bagarnya Tidak 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 Habis Cukup Itu perlu Waktu 16 hari Sampai Kebulan Gitu Ya Nah Ini Nah Tapi Kalau Cahaya Cuma Perlu Berapa Ini Satu Detik Jadi Cluster Ini Saya Gini Kan Tidak Langsung Tidak Nampak Kalau cahaya Jadi Lewat Kalau Bulan Lewat Ya Gitu Nah Tapi Kalau Dari Matahari Ke kita Itu Perlu Waktu 8 Menit Cahaya Jadi Cahaya Yang Kita Rasakan Itu Adalah Cahaya Keluarkan Oleh Matahari 8 Menit Yang Lalu Nah Sekarang Rasulullah Dari Bumi Berjalan Ya Dalam Langku 4 Jam Nampak Jarak Berapa Tadi 4 Miliar 320 Juta Kilometer Nah Sekarang Kita Lihat Bapak Ini Bumi Terus Kesana Itu 4 Miliar 335 Juta Kilometer Jadi Rasulullah Itu Belum Sempat Nyampe Di Neptunus Rasulullah Itu Belum Keluar Dari Sistem Tata Surya Kita Jadi Kalau Dalam Perspektif Antronomi Kalau Kita Menjelaskan Perjalanan Rasulullah Itu Bergerak Di Ruang Sana Ruang Anggasa Dengan Kecepatan Maka Dalam Waktu Semalam Itu Rasulullah Belum Keluar Sistem Tata Surya Kita Belum Kemana Mana Ternyata Menurut Kita Yang Tadi Ternyata Masih Belum Kemana Mana Belum Sampai Di Neptunus Ya Nah Ini Itu Kalau Empat Jam Tadi Ya Nah Apalagi Ke Bintang Alpha Centauri Yang Kalau Dalam Bergerak Dengan Kecepatan Cahaya Itu Butuh Waktu Empat Tahun Ini Ya Udah Lewat Ini Ya Lewat Wong Keluar Sistem Tata Surya Kita Belum Apalagi Ke Bintang Alpha Centauri Nah Kembali Ke Posisi Kita Ini Galaksi Bimba Sakti Betul Dari Seratus Ribu Tahun Cahaya Jadi Kalau Rasulullah Itu Harus Nyebrang Galat Cibim Mas Adi Itu Dengan Kecepatan Al-Bark Tadi Itu Perlu Waktu Seratus Ribu Tahun Nah Tadi Kita Tahu Bahwa Posisi Sistem Tata Surya Kita Di Sini Dan Tadi Rasulullah Belum Keluar Sistem Tata Surya Kita Apalagi Kemudian Keluar Galaksi Menuju Galaksi Yang Lain Belum Pertanyaannya Terus Terus Ini Sido Dirtual Muntah Kan Gitu Pertanyaannya Terus Sampai Dari Tadi Masih Bulet Masih Bulet Di Sebelum Neptunus Mares Jupiter Terus Saturnus Uranus Neptunus Gitu Gitu Jadi Belum Belum Keluar Dari Wira Sini Kok Gak Nyampe Situ 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 Pertanyaan Gitu Ini Kalau kita Mau Jelaskan Cara Ilmiah Harus Benar Benar Ilmiah Menggunakan Teori Tori Yang Ada Jangan Atas Nama Ilmiah Tapi Tidak Menggunakan Teori Yang Adat Sekarang Dewe Itu Bidah Ilmiah Harus Dibidakan Orang Yang Menggunakan Kecepatan Cahaya Tapi Saksen Nge Dewe Itu Gak 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 Elektro ETS Gak Gak Pokoknya Yang Bahas Bahas Cahaya Persamaan Maxwell Gak Fisika Gak Ngajar Elektro Manetik Gitu Gak 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 Keluar Sistem Tata Suri Juga Belum Nah Eh Untuk Ya Nah Gede Gede Jagat Jagat Raya Menurut Angka Sak Ini Lagi Rok 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 Jadi Cuma Sekejar Pengertan Jadi Cahaya Itu Usia Jagat Raya Kita Menurut Ilmuwan Itu 13,7 Milya Tahun Gitu Nah Kecepatan Tertinggi Di alam Itu Kan Cahaya Berarti Selama 13,7 Milya Tahun Cahaya Ini Melaku 13,7 Milya Tahun Ini Waktunya Kecepatannya Ini Jadi Berarti Dia sudah Mencapai Bagian Terluarnya Itu Ini Jaraknya Jari-jari Alam Semesta Dan Itu Gak Mungkin Kita Capek Karena Kendaraan Kita Tepan Rendah Seperti Tadi Cahaya Untuk Sampai Bulan Itu Hanya Butuh Waktu Satu Detik Sementara Kecepatan Pesawat Komersial Kita Untuk Mencapai Kesana Itu Perlu Waktu 16 Hari Gitu Itu Cuma Bulan 385 Sampai Ini Gak Mungkin Kita Gak Mungkin Bisa Menciptakan Pesawat Yang Kemudian Bisa Sampai Di Tepian Alam Senesta Belum Lagi Kata Al-Mukarrom Asseh Albert Einstein Kalau Selaku Objek Bergerak Dengan Kecepatan Cahaya Maka Kalau manusia Itu langsung Blubos Wah Jadi Keluar Penimisen Wah Kalau Dengan Kecepatan Cahaya Belum Lagi Nek Buroke Mau Digambarkan Dengan Kuda Terbang Rasulullah Numpak Jaran Tau Nok Kocoi Yobak Nanggu Helm Wush Wah Yang Masa Angin Ilo Loh 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 Kita Masa Mondor Kecepatan 100 km Perjam Nggak Anggu Helm Kan Kangen An Loh Ini Kita Mau Bicara Bahasa Ilmiah Masuk Angin Pop Pop Cahayanya Tadi Tertinggi Mulai Pilip Masuk Masuk Angin Gerges Tapi Ada Nggak Riwayat Menyebutkan Ketika Mengumpulkan Para Sahabat Terus Ada Riwayat Rasulullah Mengumpulkan Para Sahabat Wajah Ketok Pucat Perambut Awutan Rodok Ketok Nggak Sehat Kan Nggak Ini Kan Kita Mau Menjelaskan Ini Dalam Bahasa Ilmiah Dalam Bahasa Keseharian Kita Kan Gitu Nggak Ada Itu Padahal Bahasa Ilmiah Ya Itu Jadi Artinya Penjelaskan Dengan Kecepatan Cahaya Yang Perjalanan Dalam Ruang Ini Itu Harus Di Stop Harus Dihentikan Jadi Kita Harus Cari Penjelasan Yang Lain Itu Ya Nah Kalau Melihat Ayatnya Bapak Asro Ditambah Merat Asro Itu Memperjalankan Memperjalankan Itu Berarti Bicara Ruang Perpindahan Dari Satu Titik Ketitik Yang Lain Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Kemudian Layla Layla Ini Waktu Jadi Ini Dimensi Waktu Jadi Ini Adalah Dimensi Ruang Waktu Tapi Kemudian Abdi Hambanya Yaitu Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Ditemani Malekat Jibril Mengendarai Burok Kita Lihat Lengkap Ini Rasulullah Sendiri Seperti Hanya Kita Itu Ada Ada Apa Ada Jiwanya Ada Raganya Ya Malekat Dan Burok Dari Sejenis Sama-sama Terbuat Sama-sama Terbuat Malekat Dari Cahaya Burok Itu Dari Al-Albar Dari Kilat Nah Jadi Disini Ruh Dan Materi Dan Jiwa Jadi Ini Seolah-olah Mengisyaratkan Bahwa Dalam Peristiwa Me'araj Ini Kita Sedang Dikenalkan Konsep Materi Peruh Ruang Dan Waktu Ini Kosmologi Islam Dalam Kosmologi Barat Peruh Ini Dibuang Bawang Ibu Gak Ada Jiwa Itu Ya Dalam Ilmu Pengetahuan Positivistik Itu Gak Ada Jiwa Dalam Psikoanalisis Psikoanalisis Sigmund Freud Gak Gak Ada Jiwa Manusia Itu Hanya Kumpulan Materi Seperti Mesin Yang Diberakkan Oleh Libido Seksualnya Ya Maka Semua Tingkah Pola Manusia Itu Hanya Untuk Menarik Lawan Jenisnya Dan Lakukan Apa Yang Kamu Mau Lakukan Dengan Lawan Jenismu Sepanjang Kamu Suka Sama Suka Itu Sigmund Freud Yang Membangun Gagasan Ilmu Jiwanya Itu Berdasarkan Prinsip Materialisme Ilmiah Bahwa Realitas Itu Hanya Terdiri Dari Ruang Waktu Dan Materi Tidak Ada Jiwa Bahkan Kemudian Dalam Psikologi Behavior Disebutkan Bahwa Proses Berpikir Itu Tidak Lebih Hanyalah Proses Kimiali Belakang Tidak Dan Bukan Proses Kejiwaan Begitu Itu Jadi Di dalam Islam Ada Jiwa Begitu Nah Karena Itu Karena Penjelasan Tadi Gagal Maka Mari Kita Lihat Ini Dari Perspektif Alam Semesta Menurut Islam Yang Pertama Dari Ayat Ini Setara Yang Saya Kota Ini Pak G Itu Serupa Tidak 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 Kami Ciptakan Langit Bumi Dan Keduanya Saya Beri Ilustrasinya Begini Jadi Ini Bumi Kemudian Ini Langit Tapi Langit Yang Pertama Itu Adalah Asama Langit Tunggal Tapi Di Ayat Yang Lain Samanya Setara Dengan Samawat Samawat Itu Banyak Langit Jadi Langit Disini Ternyata Satu Langit Yang Sebenarnya Banyak Apa Maksudnya Kok Satu Langit Tapi Banyak Ini Ini juga Perlu kita Pahami Alon Alon Merujuk Ayat Ini Supaya Pemahaman Kita Tertuntun Gak Gak Nafsirkan Tapi Liar Gak Tapi Kita Dapat Tuntunan Dari Sini Nah Di Antara Langit Dan Bumi Ada Baina Antara Nah Banyak Langit Itu Berapa Kita Ngaji Yang Lain Jadi Banyak Tadi Itu Ternyata Itu Penjelasannya Enak Kalau Begitu Kita Tidak Ngarang Nah Sekarang Apa Makna Asamawat Ini Setara Dengan Asama Gitu Nah Tujuh Itu Kira-kira Begini Bang Ini Langit Pernama Langit Kedua Ketiga Empat Lima Enam Tujuh Tapi Kalau Begini Antara Langit Pertama Dan Kedua Ada Baina Ada Antara Baina 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 Antara 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 Berarti Ini ada Tujuh Kalau Begitu Padahal Disini Ini Setara Tujuh Langit Setara Dengan Satu Langit Nah Berarti Bisa Kita Pahami Begini Yang Tujuh Tadi Itu Nyambung Pak Itu Jadi Bukan Terpisah Antara Satu Lapis Dengan Lapis Yang Lain Itu Ini Kalau Kita Menggunakan Nalar Berdasar Dari Teks Ini Nah Jadi Kalau Kemudian Digambarkan Dalam Permukaan Jadilah Seperti Ini Bumi Kemudian Ada Antara Tadi Baina Umar Kemudian Langit Satu Langit Dua Langit Tiga Langit Empat Langit Lima Dan Seterusnya Sangke Langit Tujuh Ini Langit Dunia Kita Langit Jagat Raya Kita Dan Pemahaman Ini Jadi Langit Itu Sebenarnya Adalah Ruang Di atas Bumi Setelah Ketinggian Tertentu Yang Tidak Disebut Langit Tempat Burung Burung Beterbangan Itu Semua Saya Buat Ini Berdasarkan Nas Nas Atau Dalil Dalil Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Cuma Karena Kita Ngajinya Fokus Kesini Nggak Saya Sebutkan Dalil Kita Terima Jadi Yang Langit Itu Tadi Ini Langit Dunia Terima Terima Kondol Samawat Sabah Samawatin Yang Tiba Kamu Tidak Akan Melihat Itu Di Pada Ciptaan Yang Maharohman Tadi Yaitu Sabah Samawatin Tadi Kerusakan Jadi Artinya Sabah Samawatin Ini Kita Bisa Melihat Dan Itu Tidak Rusak Jadi Karena Kita Bisa Melihat Berarti Itu Adalah Langit Dunia Gitu Di Ayat Ini Tetapi Kalau Kemudian Merujuk Hadis Gitu Jadi Tadi Tadi Saya Langsung Ke Nafsir Ibnu Kasir Disitu Ibnu Kasir Kemudian Mengutip Hadis Yang Menjelaskan Bahwa Perjalanan Rasulullah Itu Setelah Rasulullah Itu Datang Malaikat Dan Kemudian Rasulullah Itu Dibedah Di Hadis Itu Kemudian Dicuci Dengan Air Zamzam Lalu Dikembalikan Kemudian Diajak Naik Ke langit Me'araj Naik Ke langit Di langit Pertama Bertemu Nabi Adam Langit Kedua Ketiga Keempat Kelima Kelenam Ketujuh Sampai Kemudian Di langit Ketujuh Sidratul Muntaha Berada Dan Menerima Perintah Seorang Nah Kalau Kita Pertemukan Dengan Hadis Ini Begitu Kan Gak Mungkin Nabi Adam Langit Langit Yang pertama Yang kita Bahas Dulu Langit Tempat Awan Yang Kemarin Menghasilkan Ilat Guntur Kemudian Langit Kedua Tempat Nabi Issa Dan Nabi Haya Itu Ketinggalan Tempat Lalu Lalangnya Pesawat Sehingga Dada Kita Sesak Dan Seterusnya Mosok Apa Ruh Nabi Para Nabi Itu Disitu Kita Sulit Menerima Itu Dan Tentu Memang Tidak Bisa Kita Terima Begitu Kenapa Karena Ini Ruh Ruh Itu Bukan Di Ruang Ini Karena Kalau Orang Kan Pernah Katanya Orang Yang Mau Ngecek Apakah Malakat Israel Itu Bisa Didentifikasi Orang Tengaruk Rapet Rapet Kemudian Gak Bisa Ada Udara Mesti Mati Kalau Udara Masuk Ada Bolongan Malakat Bisa Masuk Gak Bisa Perimen Mau Mendeteksi Malakat Izoil Gitu Gak Bisa Karena Malakat Alamnya Beda Jadi Penjelasan Langit Yang Tadi Gak Mungkin Bertemu Dengan Penjelasan Ini Tapi Yang Tadi Ada Ayat Terus Gimana Mempertemukan Begini Begini G Ya Nah Kulillah Maffatir Samawati Walak Alim Al-Ghaid Wasyahadah Jadi Memang Kita itu Mengenal Konsep Langit Yang Real Dan Konsep Langit Yang Goib Begitu G Itu Nah Jadi Langit Yang Syahadah Tadi Itu Ini Saya Bawa Balon Ini penting Jadi Ruang Kita Ini Tiga Dimensi Kalau Tiga Dimensi Itu Tidak Bisa Digambarkan Bisa Menggambarkannya Itu Hanya Dalam Dalam Permukaan Yang Dua Dimensi Tadi Kan Balon Ini Nah Yang Alam Alam Real Itu Alam Materi Itu Di Permukaan Balon Ini Nah Ini Pada Permukaan Tapi Di Dalam Balon Dan Di Luar Balon Itu Ada Ruang Nah Dalam Alam Dua Dimensi Maka Ruang Di Dalam Balon Dan Ruang Di Luar Balon Itu Adalah Ruang Yang Goib Gitu Terus Bagaimana Kita Mau Menjelaskan Ini Apa Naklinya Gimana Dalinya Gimana Gitu Kan Jangan Secara Subjektif Kita Menjelaskan Itu Gini Bapak Jadi Nah Ini Tadi Langit Tujuh Lapisnya Tadi Disini Nah Kemudian Langit Goibnya Itu Di Dalam Maupun Di Luar Maupun Di Dalam Dan Tentu Ruang Di Dalam Maupun Di Luar Balon Ini Meliputi Semua Langit Meliputi Semua Langit Yang digambarkan Oleh Lapisan Langit Alam Atau Langit Material Begitu Nah Ini Ilustrasinya Jadi Ini Kalau saya tempeli Dengan kertas Itu Ibaratnya Galaksinya Nah Memang Menurut teori Galaksi Galaksi Itu menjauh Dan itu Sesuai Dengan Kenyataan Kalau misalnya Kita tempeli Maka Kertas Kertas Itu Akan Saling Menjauh Kalau Kita Tiup Membesar Itu Yang Namanya Alam Semesta Mengembang Nah Tentang Alam Ga'il Dan Alam Nyata Ini Kita Rujuk Hadis Yang Sangat Populer Terkait Dengan Majlis Ta'lim Kita Itu Majlis Ma'jalisa Komun Majlisan Yadukurun Yadkurun Allaha Illa Khafad Bihimul Mala'ikah Wagosya Kumur Rahmah Wadaw Rahmullah Fiman Indah Jadi Tidak Duduk Suatu Kaum Suatu Majlis Yang Menyebut Allah Kecuali Majlis Ini Dikelilingi Oleh Para Malaikat Jadi Kita Dikeliling Malaikat Pertanyaan Saya Siapa Tadi Yang Ibu Bapak Kedaduk Taruh Batuk Malaikat Buru Mau Salat Tadi Loh Tidak 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 Meskipun Malaikat Di sekitar Tidak Malaikat Malaikat Berada Di Dimensi Yang Lebih Tinggi Yang Disitulah Baginda Rasulullah Naik Naik Ke Dimensi Yang Tinggi Begitu Jadi Kalau Dalam perspektif Ini Nanti Kemudian Ada Lagi Lebih Lengkapnya Ini Jadi Hofat Bihimul Malaikat Majlis Kita Ini Dikelilingi Para Malaikat Begitu Jadi Malaikat Tidak Menyentuh Kecuali Dengan Ridho Bagi Orang-orang Yang Mencari Ilmu Nah Jadi Ini Ruang Ini Ruang Kita Ini Namanya Tiga Dimensi Nah Kalau Permukaan Ini Contoh Jadi Kalau Permukaan Permukaan Itu Bisa Macem-macem Jadi Ini Kalau Datar Seperti Permukaan Meja Balon Ini Lengkung Ini Dikatakan Lengkung Positif Terus Duduk Kuda Kelana Kuda Itu Kalau Kita Teruskan Ini Membentuk Ruang Yang Kelengkungannya Negatif Jadi Ini Pak Ruang Lengkung Itu Kata Einstein Gravitasi Itu Bukan Terjadi Karena Tarik Menarik Benda Tapi Ruang Lengkung Jadi Ini Kalau Ada Permukaan Lalu Dikasih Bola Berat Maka Ini Melengkung Maka Bola Yang Sini Akan Tertarik Ini Teori Gravitasinya Einstein Jadi Ruang Melengkung Begitu Kalau Melengkung Maka Semua Objek Akan Bergerak Dalam Lintasan Lengkung Seperti Kalau Kita Tarik Lereng Kemudian Sampai Disini Dia Akan Bergerak Lengkung Tapi Kalau Misalkan Ini Lurus Jarak Terpendek Lurus Kalau Wajan Itu Lengkung Nah Itulah Yang Terjadi Pada Cahaya Bapak Jadi Cahaya Itu Ternyata Ini Mestinya Kalau Oh Ini Ada Matahari Disini Bumi Begitu Bintang Ini Tidak Terlihat Kalau Lintasannya Lurus Ternyata Bintang Ini Tetap Terlihat Saat Gerhana Matahari Total Itu Sudah Diobservasi Ya 29 2019 Ada Tim Astronomi Ke Afrika Dan Hawaii Itu Bisa Melihat Ini Nah Itu Artinya Ruangan Di Sekitar Matahari Melengkung Nah Ini Nah Nanti Mengembang Mengembang Nah Karena Ini Ini Langit Jagat Terlihat Kita Masama Bainaha Bi Aiden Wa Innal Musiun Meluas Jadi Jagat Terlihat Ini Galaksi Galaksinya Saling Menjauh Itu Permukaan Keptas Disini Nah Mi'rat Itu Seperti Apa Dalam Perspektif Ini Pak Jadi Misalkan Ini Tadi Permukaan Balon Semut Ya Semut Semut Ini Janjian Kesini Dulu Semut Semut Saya Balik Dulu Oh Gini Jadi Semut Itu Makhluk Dua Dimensi Kalau Dua Dimensi Itu Berarti Kalau Makhluk Satu Dimensi Pak Itu Hanya Bisa Maju Mundur Gak Esau Miring Miring Kiwotengen Gak Esau Pencolotan Misordur Maju Mundur Satu Dimensi Kiwotengen Satu Dimensi Lagi Jadi Dua Dimensi Pencolotan Mungga Mudun Tiga Dimensi Itu Maksudnya Pak Kita Gak Bisa Menggambarkan Ruang Tiga Dimensi Karena Apa Karena Kita Hidup Di Ruang Tiga Dimensi Maka Kita Minta Bantuan Penjelasan Ruang Dua Dimensi Nah Sekarang Kita Fokus Pada Semut Yang Hanya Bisa Melihat Malu Dua Dimensi Jadi Dia Hanya Bisa Melihat Depan Dan Kiri Kanan Nah Semut Ini Janjian Lalu Bergerak Tapi Ketika Ini Sudah Dekat Ternyata Ini Kemudian Karena Suatu Sebab Ini Terlempar Dari Sini Maka Apa Kata Semut Ini Ketika Melihat Semut Ini Apa Kata Semut Yang Janjian Ini Semut Makhluk Dua Dimensi Hanya Bisa Melihat Kedepan Dan Kiri Kanan Maka Ketika Semut Ini Terlempar Dari Alam Real Ini Maka Apa Kata Semut Yang Satunya Ini Gimana Pak Semut Semut Gimana Semut Yang Ini Kata Ini Gimana Menghilang Karena Semut Itu Makhluk Dua Dimensi Tidak Bisa Melihat Atas Bawah Kalau Masih Bisa Melihat Atas Bawah Seperti Kita Itu Berarti Tiga Dimensi Gitu Jadi Semut Itu Hanya Bisa Melihat Semut Yang Ini Kalau Dia Bergerak Maju Atau Bergerak Ke Arah Kalau Dia Terlempar Dan Terlempar Itu Tadi Adalah Ruang Atau Langit Yang Bukan Langit Material Tadi Yang Goib Tadi Yang Goib Tadi Jadi Merat Itu Serupa Dengan Ini Keluar Dari Alam Semesta Material Gitu Pak Nah Jadi Semutnya Itu Ya Nah Ini Gitu Ya Jadi Merat Itu Keluar Dari Permukaan Balon Ini Atau Masuk Itu Adalah Alam Yang Goib Langit Yang Goib Tapi Langit Itu Bersentuhan Dengan Semua Langit Yang Material Yang Tujuh Dengan Apa Dengan Pintu Pintu Langit Itu Juga Quran Bapak Itu Ya Pintu Untuk Tembus Langit Yang Goib Nah Ini Alam Semesta Paralel Ceritanya Begitu Jadi Goib Melompat Kesana Jadi Singkat Cerita Ibu Bapak Jadi Begitu Rasulullah Itu Diangkat Langit Tertentu Udah Tidak Lagi Melakukan Perjalanan Di Dalam Ruang Tapi Langsung Lenyap Masuk Dimensi Yang Lebih Tinggi Seperti Semut Tadi Melihat Semut Yang Melih Tadi Ilang Masuk Dimensi Yang Lebih Tinggi Rasulullah Bersama Malaga Jibril Dan Buruh Begitu Sudah Masuk Dimensi Tinggi Selebihnya Adalah Di Luar Wilayah Sains Di Luar Wilayah Ilmu Pengetahuan Informasinya Adalah Informasi Nubuah Dan Selebihnya Kita Hanya Bisa Terima Sebab Sejauh Apapun Karena Disitu Tidak Lagi Berlaku Hubung Ruang Waktu Tidak Masalah Yang Tadi Harus Ditempuh Bertahun Tahun Sekarang Ukuran Kita Sekejap No problem Begitu Jadi Disini Masuk Ke Dimensi Yang Lebih Tinggi Yang Namanya Mendaki Mendaki Dimensi Yang Lebih Tinggi Mendaki Ketinggian Dimensi Balon Kalau Masih Diperlukan Balon Galaksi Ini Tadi Diwakil Kertas 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 Yang Tanpa Galaksi Itu Adalah Ruang Antar Galaksi Ruang Antar Hintangnya Ada Banda Kertas Yang Ditempel Galaksi Galaksi Nah Yang Tidak Ada Kertas Itu Adalah Ruang Galaksi Yang Gitu Ini Pentingnya Saya Bawa Dan Gak Kangelan Bayang Masih Roto Anger Gitu Jadi Singkat Cerita Merot Itu Tidak Kemana Mana Setelah Sampai Disini Hilang Ketemu Langit Satu Dua Tiga Ketemu Tadi Para Nabi Terdahulu Tidak Masalah Lalu Menerima Perintah Sholat Pagi Nah Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Kenapa Kok Malam Kenapa Kok Subhanaladih Asra Biabdihi Layla Bukan Subhanaladih Asra Biabdihi Naharom Kan Gitu Pak Itu kan Sah Untuk Kita Tanya Kenapa Gusti Allah Kok Gak Naharom Kehendak Itu kan Pasti Ada Tujuan Gini Pak Kalau Lain Lagi Menjauhi Kan Berarti Kalau Layla Masjid Al-Aqsa Di sini Membelakangi Matahari Jadi Pergi ke atas Berarti Ke sini Gak masalah Tapi Kalau Siang Ya Kalau Siang Di sini Pak Apa Al-Aqsa Berarti Kalau Naik Menjauhi Bumi Berarti Kesana Kan Mendekati Matahari Jadi Hikmahnya Merat Itu Tidak Siang Hari Supaya Perjalanannya Tidak Menuju Matahari Panas Permukaannya Itu 6.000 Derajat Celsius Banyu Mump Itu Mump Satus Coba Siapa yang berani Nyelup tangan Banyu Mump Tidak Mump Padahal Mump Satus Sering 6.000 Tidak Cuma Lentum Tangannya Tapi Langsung Angus Nyus Jadi Kalau Siang Hari Buah Berakhir Di Momen Hikmah Nah Mas Tom Ini Untuk Cerita Ada Video Yang Viral Dan Perlu Saya Jelaskan Nah Black Holes We've all Heard of Them I'm Talking About That Region Of Space With Gravitational Field So Intense That No Matter Radiation Or Even Light Can Escape It There's A joke That Astrophysicists Like To Tell And It Goes Something Like This A star Walks Into A Black Hole But It Doesn't Seem Phased The Black Hole Turns To The Star And Says Sir I Don't Think You Understand The Gravity Of This Situation But As With Most Jokes It Carries A Ring Of Truth To Until 2011 Astrophysicists Were Not Able To Confidently Report This Phenomenon Of Stars Falling Into Black Holes But Now They Can And The Total Number Of Cases Of Stars Falling Into Black Holes Reported Until 2016 Had Been Three Interestingly Enough Although It's Not An Astrology Book There's An Entire Chapter In The Quran Called The Star And The First Verse Of That Chapter Is By The Star When It Falls In This Chapter The Quran Describes Characteristics Of A Place So Similar To What We Know As Fitting The Description Of The Black Hole That It Will Send A Shiver Down Your This Trip Was Miraculous Of Course As There Was No Technological Way That Profit Could Have Taken Such A Journey At The Time Seeing As How Planes Hadn't Even Been Invented Let Alone Rocket Ships Nonetheless If You Study This Miraculous Night Journey Closely You'll Find That There Are Many Clues To Prove That This Incredible Journey Did Indeed Occur Not Only That Where It Took Place Turns Now Know About The Black Hole So Let's Look At What We Know About The Black Hole Through The Recent Discoveries Of Science And Compare It To The Mysterious Area The Quran Describes In Its Pages As Part Of This Miraculous Night Journey The Prophet Took Firstly In Verse 16 Of Chapter 53 The Quran Describes This Place In Space As Very Dark In Fact It Describes It As Darkness Even So Some Are Darker Than Others But Nothing Is Darker Than A Black Hole Because Black Holes Have Such Immense Forces Of Gravity Nothing Not Even Light Can Escape From Them That Is Why They Black And Because They Are Black They Are Veiled From Direct Observation They Nevertheless Reveal Themselves Indirectly As Scientists Have Special Tools That Location Of Black Holes Secondly According To The Quran When Ordinary People Look At This Dark Area In Space They Can't See It Directly As Their Eyes Bypass Or Surpass The Boundary Of This Area And They Only See Beyond It Or Around It 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 Almost As If This Area Behaves As A Lens Science It Turns Out Has A Term For This It It Called Gravitational Lens Let's Take A Closer Look Normally We Think Of Light Travelling In Straight Beams But Near A Black Hole The Powerful Force Of Gravity Bends And Warps Rays Of Light Around It Creating A Visual Imprint On The Surrounding Material Astrophysicists Have Proved That A Black Hole Bends Light To Act Like A Cosmic Magnifying Glass Giving Astronomers A View Of An Even More Distant Galaxy Behind It And This My Friends Is What We Call A Gravitational Lens However The Quran Brings Our Attention To An Interesting Fact Regarding This Matter In Verse 17 Of Chapter 53 When It Says The Eyesight Of The Prophet Muhammad Did Not Swerve Nor Did It Pass Beyond The Boundary He Certainly Saw It As One Of The Greatest Signs Of His Lord Could This First Be Alluding To Quran Describes This Area Shape Wide At Top With Sloping Sides And A Narrow Tube At The Bottom Almost Funnel Shaped In Verse 14 Of Chapter 53 When It Says By The Finite Jujube Tree It Is Liking To The Shape Of A Jujube Tree Which Fits The Same Description As The One I Just Mentioned A Black Hole Makes Such A Deep Dent In Space Time And That Is Why It Appears To Look Like A Funnel Despite The Black Hole Effects On The Movement Of Matter And Its Tremendous Suction Power The Black Hole Space Time Dent Remains Hidden Behind Its Event Horizon And It Is Always Surrounded By An Area Which Does Not Allow Light To Escape And Therefore Cannot Be Directly Observed And Fourthly Once Again In Verse 14 Chapter 53 By The How Does This Claim Stack Up With The Science Until Recently It Was Assumed That Black Holes Had Such An Infinite Strength Of Gravitational Field That Occurs Deep Within Them Ensuring That Nothing Not Even Light Can Ever Escape Them And A Trip Into A Black Hole Is A One Way Journey Once You Cross The Event Arise And The Point At Which Light Can't Escape There No Turning Back Black Holes And Black Holes Are Finite This Essentially Means That Black Holes Don't End In Influent Density But Rather Act As A Portal To Another Universe The Acclaimed British Physicist Professor Stephen Hawking Supports This Claim And Further Suggested That There Could Be A Way Out Of The Black Hole When He Famously Said If You Feel You In A Black Hole Don't Give Up There Is Space Flight I Am Not Going To Try That In Conclusion The Koran Swears By The Star When It Falls That The Prophet Muhammad Traveled Through Space And Reached An Area Which According To The Koran Is One Of God's Greatest Signs An Area That Is Much Darker Than Its Surroundings This Darkness Hides Its Funnel Jujube Tree Shape Underneath And No One Can See This Area Directly So It Would Seem That The Koran And Astrophysicists Agree As The Way In Which The Koran Describes This Mysterious Area Matches What We Now Call The Black Hole However The Koran Takes It One Step Further By Asserting That It Is In Fact A Portal To Heaven A Claim Which Science Has Yet To Prove But If Past Experiences Any Indication It Is Only A Matter Of Ini Melengkapi Bapak Nanti Saya yakin Sebagian Jenengan Terima Video ini Tapi kan Jenengan Tidak ditanya Saya ditanya Video ini Ini Kaitannya Dengan Ruang Waktu Lengkum Dari Nah Jadi Sisi Kitar Matahari Itu Begini Lengkum Sehingga Kemudian Bubi Tertarik Tertarik Supaya Tidak Tertarik Dia Muter Terus Nah Kadang-kadang Bintang Turun Bukan Runtuh Protonya Nangkep Elektron Sehingga Kemudian Jadi Netron Sehingga Kemudian Jadi Lebih Rapat Lebih Padat Maka Ini Jadi Bintang Netron Bintang Netron Masa Jenisnya Satu Sentimeter Kubik Sendok Cili Ngomel Obat Sendok Kecil Itu Beratnya 5,5 ton Itu Bintang Netron Mbak Gitu Jadi Bintang Netron Itu Satu Sentimeter Kubik Itu 5,5 ton Padahal Air Hanya Satu Gram Ini 5,5 ton Itu Kalau Bintang Netron Jadi Bintang Netron Itu Bintang Istilah Gampangnya Runtuh Yang Mula-mula Jarinya Sekian Ribu Kilometer Itu Hanya Menjadi Sekitar 20 km Maka Itu Masanya Pemadat Itu Melengkungkan Ada yang Lebih hebat Lagi Namanya Black hole Masanya Jauh Lebih besar Lagi Jadi Ini Pak Seperti ini Black hole Kenapa Black hole Hole itu Kan Lobang Black itu Hitam Karena Kalau Misalkan Ada Bumi Dekat-dekat Disini Langsung Sedot Termasuk Cahaya Kalau Mendekati Ini Cahaya Itu Akan Jatuh Pada Black hole Dan Tidak Akan Kembali Lagi Makanya Gelap Makanya Disebut Black hole Begitu Nah Black hole Yang paling dekat Dengan kita Pak Di pusat Galaksi Gitu Di pusat Galaksi Nah Padahal Posisi Kita Disini Jadi Kalau Kemudian Mi'rat Itu Terjadi Melalui Perjalanan Black hole Tidak Benar Juga Sampai Hari Ini Karena Posisi Black hole Paling Dekat Di Pusat Galaksi Itu Perlu Waktu Sekitar Berapa Ini 25.000 Tahun Ini 25.000 Tahun Itu Kalau Bergerak Dengan Kecepatan Cahaya Padahal Mi'rat Tadi Hanya Sebagian Malam Jadi Tidak Mungkin Sampai Di posisi Yang ada Black hole Jadi Video Itu Tadi Tidak Menceritakan Apa-apa Tentang Mi'rat Kecuali Bahwa Black hole Itu Bisa Terjadi Ketika Kita Menerima Konsep Ruang Waktu Melengkung Dan Kelengkungan Tadi Yang Memungkinkan Juga Ada Dimensi Yang Lebih Tinggi Dan Merot Itu Adalah Perjalanan Ke Dimensi Yang Lebih Tinggi Bukan Perjalanan Melalui Media Black hole Kobang hitam Maupun Warm hole Kobang cacing Yang Menyambungkan Ke Alam Yang Main Begitu Bapak Tentang Video Yang Viral Yang Mengaitkan Desrok Merot Dengan Black hole Itu Klarifikasi Saya Penjelasan Saya Kalau Bapak Menerima Video Itu Nah Akhirnya Jadi ini Pak Ilustrasinya Black hole Tadi Jadi Singkat Cerita Merot Itu Perjalanan Menembus Dimensi Yang Lain Alam Gaib Sebagai Kesimpulan Jadi Tidak Dapat Dijelaskan Dengan Teori Relatif Khusus Karena Kalau Dengan Kecepatan Cahaya Rasulullah Itu Belum Keluar Sistem Tata Surya Kita Apalagi Ke Sidratul Muntaha Dan Sidratul Muntaha Itu Memerlukan Penjelasan Yang Lain Yaitu Dimensi Yang Lebih Tinggi Jadi Itulah Makna Yang Dekat Dengan Me'arats Naik Tangga Ke Dimensi Yang Lebih Tinggi Yang Disana Sidratul Muntaha Itu Berada Dan Rasulullah Menerima Perintah Sholat Demikian Penjelasan Metod Secara Ilmiah Saya Sudah Berusaha Untuk Meringkas Seringkas Seringkas Tapi Ternyata Masih Satu Jam Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh